. Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara Indonesia, kota ini merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah DKI Jakarta, Surabaya dan Bandung, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa dan sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang milayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Secara geografis kota Medan terletak pada 3 derajat 30 hingga 3 derajat 43 lintang utara dan 98 derajat 35 hingga 98 derajat 44 bujur timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 sampai 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan memiliki luas 265,10 km persegi atau 3,6 persen dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang, kegiatan perdagangan barang dan jasa baik domestik maupun luar negeri. Posisi geografis Medan telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat kota. Secara administratif di sebelah utara kota Medan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dan di sebelah timur, selatan dan barat kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deliserdap. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh guru Patimpus di pertemuan Sungai Delhi dan Sungai Babura, hari jadi kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi. Sebuah kerajaan Melayu, bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823, peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909, dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatra Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Menurut Bapenas, Medan adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya dan Makassar. Medan adalah kota multi-etnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama. Yang berbeda-beda, selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandeling dan India, mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan. Sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Medan berasal dari kata bahasa Tamil Maidan atau Maidanam, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu, dalam Kamus Indonesia Karo 2002 yang ditulis Darwin Prince, kata Medan berarti menjadi sehat. Hari jadi kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909, tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Karena itu, Wali Kota membentuk panitia sejarah Hari Jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, Surat Keputusan Wali Kota Madia Kepala Daerah Kota Madia Medan nomor 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat Dr. Andes Showerkani. Membentuk panitia peneliti Harija di Kota Medan, untuk mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini, dikeluarkan lagi Surat Keputusan Wali Kota Madia Kepala Daerah Kota Madia Medan nomor 618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang pembentukan panitia penyusun sejarah. Dengan Ketuanya Profesor Mahadi SH, Sekretaris Syahruddin Siwan MA dan anggotanya Haji Mohamad Saib, Dadame Urasah, Lekol, Nasebayang, Nasir Tim Sutanaga, M. Solilubis SH, DRS Payung Bangun MA dan R, Muslim Akbar. Berdasarkan permusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh MA Harahab bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590, secara resmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi kota Medan. Dalam riwayat hamparan perak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian Bilah Bambu, tercatat Gurupat Impus Semiring Pelawi, tokoh masyarakat Karo sebagai orang yang pertama kali membuka desa yang diberi nama Medan. Namun, naskah asli riwayat hamparan perak yang tersimpan di rumah datuk hamparan perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi kerusuhan sosial, tepatnya tanggal 4 Maret 1946. Pat Impus adalah anak Tuan Sirajahita, pemimpin Karo yang tinggal di kampung Pekan. Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, antara tahun 1614 Masehi. Ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun. Di Kota Medan juga menjadi pusat Kesultanan Melayu Delhi, yang sebelumnya adalah Kerajaan Aru. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Grocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi. John Anderson, orang Eropa asal Inggris yang mengunjungi Delhi pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Raja Pulau Berayan. Sudah sejak beberapa tahun bermukin di sana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai, pada tahun 1886 Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota dan tahun berikutnya menjadi ibu kota keresidenan Sumatra Timur. Sekaligus ibu kota Kesultanan Delhi, tahun 1909 Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran, Dewan Kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan, tetapi setelah tahun 1880, perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan, perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan, gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh, mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1853 menjadi 26.510 hektare pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir 18 kali lipat. Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli kota, banyak yang tinggal di pinggiran kota seperti Belawan, Denai, dan Marelan. Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75 persen dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan, pemukiman orang Tionghoa dan Minangkabau sejalan dengan arah perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan, biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Kota Medan memiliki beragam etnis atau suku bangsa dengan mayoritas penduduk beretnis Batak, Jawa, Tionghoa dan Minangkabau, adapun etnis aslinya adalah Melayu dan suku Karobagian Jahe atau pesisir. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota, daerah di sekitar Jalan Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India. Secara presentasi, kota Medan didominasi oleh suku bangsa Batak sebanyak 33,70%, kemudian suku Jawa sebanyak 33,03%, diikuti Tionghoa 10,65%, kemudian Minangkabau sebanyak 8,60%, Melayu 6,59%, Aceh 2,78%, Mia sebanyak 0,69%, dan suku lainnya 3,96%. Selain multi etnis, kota Medan juga dikenal dengan kota yang beragam-agama, meskipun demikian, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan meskipun bebeda keyakinan. Berdasarkan data sensus kota Medan tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam 64,35%, kemudian Kristen Protestan 20,99%, Buddha 8,27%, Katolik 5,11%, Hindu 1,04%, dan Konghucu 0,06%. Agama Islam terutama dipeluk oleh orang Melayu, pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, sebagian lagi orang Karo, Simalungun, Pakpak, dan Tionghoa. Beberapa masjid yang ada di kota Medan adalah Masjid Al-Osmani di Medan Lambuhan, Masjid Raya Al-Masyun Medan, Masjid Agung Sumatra Utara Medan, Masjid Lamagang Bengkok Medan, dan lainnya. Agama Kristen, Protestan dan Katolik terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias, dan sebagian suku Angkola dan Tionghoa, sedangkan Hindu, terutama dipeluk oleh orang Tamil atau suku India dan Bali. Berdasarkan klasifikasi iklim, Medan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan musim kemarau yang tidak jelas, Medan memiliki bulan-bulan yang lebih basah dan kering, dengan bulan terkering di bilan Februari, rata-rata mengalami presipitasi. Sekitar sepertiga dari bulan terbasah di bulan Oktober, suhu di kota ini rata-rata sekitar 27 derajat Celcius sepanjang tahun, presipitasi tahunan di Medan yaitu sekitar 2.200 mm. Di bidang transportasi kota Medan mempunyai jaringan transportasi kereta api yang menghubungkan Medan dengan Binjai, Stabat Tanjung Pura di sebelah barat, Belawan di utara, dan di timur Tebing Tinggi Siantar, Tebing Tinggi Kisaran dan Tanjung Balai Perapat. Jaringan transportasi Jalan Tol Belmerah menghubungkan Medan dengan Belawan dan Tanjung Morawa, Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi dan Medan Binjai juga sudah selesai pembangunannya dan sudah beroperasi. Pada akhir tahun 2015, sistem Bus Rapid Transit Trans membidang telah beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Pada November dalam tahun yang sama, transportasi dalam jaringan berbasis aplikasi mulai masuk dan beroperasi. Yang diawali dengan ojek sepeda motor, dan diikuti kendaraan roda 4, hal ini sempat mendapat berbagai protes dan pertentangan dari sejumlah pihak, termasuk pelaku moda transportasi angkutan kota atau angkot yang telah ada sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka transportasi ini menjadi salah satu pilihan alternatif yang paling diminati. Kehadiran teman bus di Kota Medan menjadi layanan yang kelima dalam program Byte Service. Angkutan bus rapid transit ini menjadi penunjang mobilisasi masyarakat Kota Medan yang mencakup hingga ke wilayah Belawan, Pinang Baris, Angklas, dan Tembung. Kota Medan juga memiliki pelabuhan Belawan yang terletak di bagian utara kota. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan Indonesia tersibuk di luar Pulau Jawa. Di pelabuhan ini terdapat juga kapal feri yang menghubungkan Belawan dengan Penang di Malaysia. Dan terdapat juga Bandara Internasional Kuala Namu yang berada di Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang menghubungkan Medan dan sekitarnya dengan kota seperti Bandung, Palembang, Jakarta, Surabaya serta Kuala Lumpur, Georgi Town di Malaysia dan Singapura. Gelanggang olahraga yang terdapat di Medan antara lain Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Gor Angsapura, sedangkan lapangan untuk berolahraga adalah Lapangan Merdeka, Lapangan Persit Chandra Kirana, dan Lapangan Benteng. Beberapa klub olahraga yang terdapat di Medan antara lain klub sepak bola PSMS Medan, Medan Jaya, Medan Chiefs, Bintang PSMS Medan dan Medan United, serta klub basket yaitu Angsapurasania. Terima kasih telah menonton!